Komplotan pencuri sepeda motor dan penadah diamankan anggota Satreskrim Polsek Poncol Magetan. Komplotan ini diringkus setelah mereka terdeteksi melakukan transaksi jual-beli sepeda motor curian di media sosial. Komplotan pencuri sepeda motor dan penadah ini diamankan anggota Satreskrim Polsek Poncol Magetan setelah mereka terdeteksi bertransaksi jual-beli sepeda motor curian di media sosial. Barang budi yang diamankan, uang tunai hasil transaksi, lat nomor palsu, dan beberapa unit sepeda motor curian. Komplotan ini sudah beraksi di sejumlah lokasi di wilayah Magetan dan Ponorogo. Jadi satu orang itu yang melakukan pencurian, kemudian yang tiga orang adalah sebagai pembeli. Jualnya lewat apa itu? Jualnya lewat online. Hasil pengakuan tersangka berapa kali melakukan? Untuk sesuai pengakuan tersangka melakukan enam kali. Yang tiga kali di Kecamatan Poncol, yang satu kali di Kecamatan Parang, yang satu di Pelawasan, dan satu kali di Ponorogo. Untuk sementara, keempat tersangka ditahan di ruang tahanan Mapolsek Poncol Magetan. Mereka diancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!